Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi sama saya Bagus66 Dari musik 366 Pono Karen Sudah lama sih, saya tidak membuat vlog lagi Sekarang baru, tidak ketah waktunya membuat vlog Untuk di video hari ini, saya mau coba mereview Gitar terbaru dari Rodak Bobo Nah, ini dia, gitarnya Nah, disini Saya baru dapat gitar Gitar pabrikan sih Gitar pabrikan, cuma pabrikannya pabrikan luar Gitar import Ini ada gitar koboy Gitar koboy tipe GW36 NA Nah, kalau sekilas sih, bodinya mirip sama yang GS ya Koboy yang GS Cuman, kalau dilihat dari ukuran Ini ukuran lebih kecil Tapi bukan ukuran 3 per 4 Nah, ini masih di atasnya 3 per 4 Tuh, tuh bodinya Agak unik juga sih sebenarnya Biasanya, gitar-gitar bodi kayak gini dia pakenya yang senar-senar milon Tapi disini sama koboynya sudah dipakein senar string Nah, ini juga udah aman Dia sudah ada busi trossloadnya nih Oke, untuk yang penasaran sama suaranya seperti apa Langsung kita mainkan aja Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, itu untuk sample suaranya Ini gitar masih gitar akustik biasa Jadi belum elektrik Masih polos, masih gitar akustik biasa Nah, kalau untuk dibandingin sama yang 3 per 4 Yang jelas ini gitar akustik biasa Untuk size-nya lebih besar sedikit dari 3 per 4 Kalau saya bilang sih unik ini gitar ya Karena saya dapat dari pabriknya juga cuma satu Jadi, tidak banyak dari pabrik ini bisa dibilang nih produk limited edition Oke, untuk teman-teman yang mau pesan-pesan gitar Atau mau nanya-nanya soal gitar poboy Atau mau nanya-nanya soal gitar poboy Bisa langsung kabarin saya Langsung aja WA saya Nanti untuk kontaknya sama yang lainnya Saya teteratakan di deskripsi saya Oke, jangan lupa di subscribe dan di like Jangan lupa bersyukur untuk hari ini Kurang lebih ya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, terima kasih